Intro Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kafebri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 11 yaitu sistem pencernaan, tepatnya mengenai zat makanan dan uji makanan. Sebelum kita mulai belajar, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya, klik loncengnya, like video-videonya dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Manusia memperoleh nutrisi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dari makanan yang dia makan. Nah, nutrisi dalam makanan terbagi menjadi dua kelompok yaitu makronutrien, nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak dan mikronutrien, makronutrien, nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein dan lemak, sementara mikronutrien, vitamin dan mineral. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari karbohidrat. Karbohidrat adalah zat makronutrien yang tersusun atas karbon, hidrogen dan oksigen. Satu gram karbohidrat dapat menghasilkan sebesar 4,1 kalori. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, berperan dalam metabolisme tubuh dan juga menyusun DNA serta RNA. Karbohidrat tersusun atas gugus-gugus gula. Berdasarkan jumlah gugus gula yang menyusunnya, karbohidrat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama monosakarida, yaitu karbohidrat yang hanya memiliki satu gugus gula. Contohnya glukosa, galaktosa dan fructosa. Lalu ada disakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun atas dua gugus gula. Contohnya maltosa, laktosa dan sukrosa. Dan ada polisakarida yang tersusun atas rantai panjang atau lebih dari dua gugus gula. Contohnya amilum, glikogen dan selulosa. Perhatikan ilustrasinya ya, ketika kita memakan nasi, nasi mengandung amilum yang merupakan polisakarida. Lalu enzim pencernaan akan memecahnya menjadi disakarida dan lalu dipecah lagi menjadi monosakarida. Sehingga dapat diserap oleh tubuh. Beberapa jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, roti, ubi, kentang, mie, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Berikutnya kita masuk zat makanan yang kedua yaitu lemak. Lemak adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Lemak memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai cadangan energi, sebagai sumber energi terbesar karena dari 1 gram lemak dapat menghasilkan 9,3 kalori, menyusun membran sel, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, untuk menjaga suhu tubuh kita tetap hangat, dan sebagai bantalan pelindung organ-organ dalam. Lemak merupakan cadangan energi karena ketika karbohidrat sudah habis, maka lemak yang akan dipecah menjadi energi. Berdasarkan sumbernya, jenis lemak ada 2 macam, yaitu lemak nabati yang diperoleh dari tumbuhan, dan lemak hewani yang bisa diperoleh dari hewan. Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh bisa kita peroleh dari keju, susu, dan mentega, sementara asam lemak tak jenuh bisa diperoleh dari minyak kedelai, minyak kelapa, dan ikan. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ya. Lemak yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan diubah oleh cairan empedu menjadi emulsi lemak, kemudian emulsi lemak dipecah oleh enzim menjadi asam lemak dan gliserol agar dapat diserap oleh tubuh. Berikut ini beberapa contoh makanan yang merupakan sumber lemak. Di antaranya ada kelapa dan santannya, berbagai jenis minyak seperti minyak zaitun, minyak sawit, dan lain-lain. Lalu ada mentega, ikan, telur, alpukat, keju, dan kacang racangan. Zat makanan yang berikutnya adalah protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas asam amino dengan unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi atau bahan bakar dalam tubuh, sebagai zat pembangun dalam pertumbuhan, penyusun zat penting tubuh seperti enzim dan hormon, serta berperan dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Satu gram protein dapat menghasilkan 4,1 kalori. Berdasarkan sumbernya, jenis protein ada dua macam, yaitu protein nabati yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, dan protein hewani yang diperoleh dari hewan. Di dalam proses pencernaan makanan, protein harus dipecah dulu menjadi asam amino untuk dapat diserap oleh tubuh. Suatu molekul protein dapat tersusun atas ratusan asam amino. Nah perhatikan ilustrasinya ya, polipeptida yang kita makan akan dipecah oleh enzim pencernaan menjadi dipeptida atau pepton, lalu dipecah lagi menjadi asam amino untuk dapat diserap tubuh. Asam amino sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari makanan. Kedua asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan jumlahnya mencukupi. Yang ketiga asam amino semi-esensial, yaitu asam amino yang bisa diproduksi tubuh, tetapi jumlahnya kurang, sehingga harus ditambah dari makanan. Nah berikut ini adalah tabel pengelompokan jenis-jenis asam amino, esensial, non-esensial, dan semi-esensial. Kita bisa memperoleh protein dari beberapa jenis makanan berikut ini, susu tinggi protein, yogurt, berbagai jenis daging ikan, daging ayam, dan berbagai daging merah seperti daging kambing, daging sapi, dan lain-lain, telur, serta kacang-kacangan, beserta hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Zat makanan yang berikutnya adalah vitamin, yaitu senyawa organik kompleks yang berguna bagi tubuh dalam jumlah kecil. Berdasarkan sifatnya, jenis vitamin ada dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin bisa langsung diserap oleh tubuh tanpa harus dicerna terlebih dahulu. Nah berikut ini adalah tabel jenis vitamin, manfaat, beserta sumber-sumbernya masing-masing. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Vitamin B mengatur fungsi tubuh dan menghasilkan sel darah merah. Vitamin C membentuk kolagen, membantu kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, serta membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi. Vitamin E sebagai antioksidan dalam tubuh. Dan vitamin K membantu pembekuan darah. Zat makanan yang berikutnya adalah mineral. Mineral adalah ion yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basah dalam tubuh dan pembentuk struktur tubuh. Jenis mineral berdasarkan jumlah kebutuhannya dibagi menjadi dua, yaitu makro elemen yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mikro elemen yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Fungsi mineral adalah sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan, misalnya tulang dan gigi. Juga sebagai bahan pengatur, seperti mengatur keseimbangan keasaman tubuh, mengatur penggumpalan darah, mengatur penghantaran rangsang di saraf dan otot, serta mengatur metabolisme. Porsi makan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas. Jika kamu adalah seorang atlet, dengan aktivitas yang membutuhkan kalori tinggi, maka kamu harus makan dengan jumlah yang berbeda dengan kebutuhan rata-rata manusia pada umumnya. Tetapi jika dirata-rata, manusia memiliki kebutuhan 2000 kalori perharinya, dengan porsi berbagai jenis makanan yang disusun seperti piramida berikut ini. Yang terbanyak adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat, lalu yang terbanyak kedua adalah serat sayur dan buah. Di posisi ketiga adalah makanan yang mengandung protein, yang paling sedikit adalah lemak, garam, dan zat tambahan lainnya. Nah, jika disusun di atas piring, seperti ini susunannya ya. Satu per tiga bagian adalah makanan pokok yang kaya karbohidrat, Satu per tiga bagiannya adalah sayur-sayuran, Satu per enam bagian lauk-pauk yang mengandung protein, dan satu per enam bagian buah-buahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji makanan. Uji makanan adalah proses pengujian secara kimiawi yang dilakukan untuk mengetahui zat yang terkandung di dalam makanan. Pengujian makanan yang paling sering dilakukan ada empat macam, yaitu uji amilum, uji protein, uji glukosa, dan uji lemak. Uji amilum dilakukan dengan menggunakan reagen lugol atau iodin. Jika makanan yang kita uji positif mengandung amilum, maka warnanya akan berubah menjadi biru ke hitaman. Uji protein dilakukan menggunakan reagen biuret. Jika makanan mengandung protein, maka terbentuk warna ungu. Uji glukosa dilakukan dengan reagen benedik. Jika makanan mengandung glukosa, maka akan terbentuk warna merah bata. Dan uji lemak dilakukan menggunakan kertas buram. Jika kertas buram ditempelkan pada makanan yang mengandung lemak, maka kertas itu akan berubah menjadi transparan. Nah itulah 4 macam uji makanan yang paling sering dilakukan. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai zat makanan dan uji makanan sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk menyimak video lanjutannya, yaitu sistem pencernaan, tepatnya di bagian organ-organ dan gangguan pencernaan. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.